Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaymin Iskandar membantah bahwa PBNU dan PKB menjegal Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi. Cahimin meminta semua pihak menyudahi polemik terkait Mahfud MD. Cahimin menegaskan tidak ada upaya ancaman yang dilakukan oleh PBNU maupun PKB agar Jokowi menolak Mahfud MD. Cahimin juga membantah Jokowi tersandera dengan keinginan partai pendukungnya yang menolak Mahfud dan mengajukan calon lain. Menurut Cahimin, kini saatnya menyudahi polemik soal pendamping Jokowi dan menyatukan kekuatan untuk pemenangan Jokowi. Koalisi pendukung Jokowi akan merangkul Mahfud agar bergabung dalam tim pemenangan Jokowi mahrif amin. Beginilah takdir Tuhan lebih berkuasa daripada apapun usaha manusia. Jekal menjegal itu enggak ada yang namanya dinamika. Jangankan pilpres. Pemilihan ketua ansur saja rame-nya minta ampun. Apalagi pilpres. Jadi wajar-wajar saja dinamika itu terjadi. Sekarang marilah kita saling memaafkan, saling menjaga, saling menjaga persatuan. Dan untuk Indonesia yang lebih baik, saya sendiri orang yang paling kecewa sebetulnya. Tapi kan sudah saya pasang pilbor di mana-mana enggak jadi itu takdir. Itu usaha yang memang wajib dilakukan tapi takdir di tangan Tuhan. Oleh karena itu semuanya kita kembali bersatu. Kita syukuri apalagi Pak Jokowi, Kiema'ruf ini adalah simbol nasionalis agamis, agamis nasionalis. Ini cita-cita saya. Terima kasih.